Ketua Umum PSSI, Erik Tohir, menanggapi reaksi hoki caraka tentang pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Lewat Instagram story-nya, pada Selasa 28 Maret 2023, Erik menyebut bahwa selama masih ada dirinya, tidak akan ada yang dapat menghancurkan mimpi anak bangsa, mimpi dirinya sendiri, dan juga mimpi Indonesia. Sebelumnya, Hoki sempat memberikan pesan menohok lewat Instagram-nya yang mengatakan bahwa jangan karena mendukung kemerdekaan negara lain sampai harus menghancurkan mimpi banyak anak di Indonesia. Kemudian, Hoki kembali menyampaikan kegelisahannya kepada Erik Tohir setelah laga Indonesia melawan Burundi di Stadion Patriot Chandrabaga pada Selasa 28 Maret malam. Di sana, Hoki mengatakan bahwa dia dan timnya telah berusaha maksimal untuk menunjukkan bakat mereka di Indonesia. Striker timnas Indonesia U20 itu juga berharap Erik Tohir mampu memperjuangkan Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Usai menyaksikan laga Indonesia melawan Burundi, Erik langsung terbang ke Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Erik akan bertemu FIFA untuk melakukan pendekatan agar perhelatan Piala Dunia U20 tetap dapat berlangsung di Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.